Hai 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 jumpa lagi bersama saya di Vera Vera Project Halo semuanya sudah lama ya tidak berjumpa lagi dengan saya kira-kira udah berapa tahun belum ada setahun ya oke gimana nih kabar kalian ya pokoknya semoga selalu sehat semua ya kali beri kesehatan diberi kelancaran yang beraktifitas yang masih baiklah untuk kamu semua yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notif supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan jangan lupa tinggal ngejejak di kolom komentar Baiklah langsung aja ya nggak usah lama-lama ngomongnya capek kali ini saya mau membahas seputar T kuadrat ada yang tahu atau biasa juga disebut dengan buah dada karena ngomong-ngomong seputar ini biasanya cewek banget ya iyalah jelas ya cewek banyak kan wanita yang melakukan berbagai macam cara ya perawatan supaya buah dadanya itu nampak terlihat lebih indah ya salah satunya yaitu memper ya jadi supaya saiznya itu lebih membuat lebih padat dan berisi yang lebih kencang yang juga perlu ada yang menggunakan sutik ya botoks gitu ada juga yang menggunakan cara operasi ada juga yang menggunakan kayak semacam produk-produk serum gitu kan ya pokoknya macam-macam deh jenisnya ya Nah menurut kalian seberapa penting sih memiliki buah dada yang oversize itu apakah emang cewek itu harus besar ya cewek itu pokoknya harus berisi harus padat gimana caranya gitu kan padahal nggak semua cewek itu merasa tidak pede mungkin ada yang justru merasa kayak yang insecure ya jadi nggak pede mungkin karena kurang nyaman ya mau gerak pun dia jadi malu apalagi kalau misalkan deket lelaki gitu kan nggak nyaman ya suka diliatin ya atau sendiri dong kalau cowok lihatnya kayak begitu pasti matanya nggak berkedip ya jadi kita kayak suka risi sendiri kalau menurut saya ya cuma satu yang penting itu sehat ya kan dan juga bisa berfungsi dengan semestinya ya berfungsi dengan baik misalkan yang udah punya anak ya kan kita bisa ngasih asih gitu kan ya bisa untuk metekin anak lalu cewek itu kan dianjurkan ya kalau misalkan mau tidur itu lebih baik lepas aja beratnya ya supaya apa jadi supaya aliran darahnya itu tidak terhambat ya jadi peredaran darahnya itu lebih lancar kalau misalkan kita pakai berat itu kan dia kan ketat ya kalau misalkan dipakai terus jadi itu dapat menghambat aliran darah bisa menghambat peredaran darah dan satu lagi jadi kita tuh ngerasanya kayak apa ya suka gerah-gerah gitu ya kan kalian suka rasanya gitu nggak sih baiklah sekian dulu video dari saya terima kasih untuk kalian yang sudah menyimpan video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sampai jumpa